KOREA-KOREA Oke kita akan intip ya bagaimana korea ubi berat dan juga jerry cheesecake Dan ini enak banget udah pernah nyobain sih kalau ya cheesecake nya Tapi kalau yang taruh ubi tadi itu belum tuh ya Belum tau ya, yuk kita lihat apa sih yang lagi nge-trend di korea untuk makanannya saat ini Inliners langsung saja kita buat satu-satu referensi cemilan korea tadi yuk Yang pertama korea ubi berat Nah cara buatnya tidak sulit Hanya tinggal mencampur tepung tapioca, tepung ketan, minyak, telur, madu dan susu lalu aduk hingga merata menggunakan mixer Berikutnya tepung terigu dan butter dimasukkan sedikit demi sedikit Sampai adonan ini menjadi kalis ya inliners Setelah adonan kalis, pindahkan ke suatu wadah dan tutup permukaannya menggunakan plastik Lalu masukkan ke dalam kulkas Nah sambil menunggu adonan menjadi dingin, lebih baik sekarang kita buat isiannya ya Masukkan madu ke dalam campuran ubi ungu dan ubi cilembunya Proses selanjutnya adalah membagi rata adonan menggunakan timbangan Dan masukkan keju mozzarella secukupnya ke dalam setiap adonan tadi Sambil dibulatkan sampai kejunya terlapisi dengan baik Nah isiannya sudah selesai Saatnya kita keluarkan adonan yang tadi disimpan dalam kulkas Dan dibagi lagi dengan timbangan Lalu dibulatkan seperti bola Pipikan adonan bagian luar dengan rolling pin Kemudian letakkan bagian isian di tengah adonan Sambil menutup semua permukaannya Saatnya melumuri seluruh bagian adonan menggunakan tepung ubi ungu di permukaan datar Lalu susun di atas loyang sambil permukaannya ditusuk Agar panas bisa menembus ke dalam adonan Oh iya, jangan sampai lupa dimasukkan ke dalam oven ya inliners Wah, hasil akhirnya memang menyerupai ubi ungu utuh Tapi sebenarnya ini adalah roti Hanya bentuknya menyerupai ubi ya Wah, yummy nih Jemilan Korea unik berikutnya adalah Jerry Cheesecake Inliners Yang pertama diolah adalah gelatinnya dulu di blooming sekitar 15 menit Lalu campurkan gula pasir dan cream cheese-nya Sambil aduk hingga merata Lanjut panaskan jus Markisa selama 1 menit di dalam microwave Kemudian campur dengan gelatin Campurkan juga jus Markisa dengan cream cheese Tapi aduknya jangan berhenti ya Kali ini giliran whipped cream-nya diaduk sampai mengental Tapi jangan sampai kaku ya inliners Dan campurkan bersama adonan cream cheese Sambil diberi pewarna makanan Agar warnanya semakin cantik Nah adonan sudah siap dituang ke dalam cetakan berbentuk keju Biar makin mirip dengan keju sebenarnya Kemudian dinginkan di dalam lemari es Wah lucu juga ya Jerry Cheesecake nya Gak usah pakai lama inliners Langsung deh dipraktekin saja sendiri di rumah yuk Salah satu cita-cita yang belum tercapai kalau buat aku adalah baking tadi sih Pengen banget bisa baking dan cuan gitu loh Oke tapi memang baking itu gak gampang ya Dan juga capek Tapi buat mereka yang suka Buat mereka yang punya profesi ini Mungkin terapetik juga buat terapi Tapi aku ada temen yang dia tuh memang suka bikin donat Suka makan donat Jajan donat dan akhirnya bikin bisnis donat Kayak kamu misalnya Kamu suka makan bakmi Bener Akhirnya Mereka Jangan dingin